Hey guys, kembali lagi bersama gue si MiawAu Di channel meot, bukan di channel MiawAu By the way teman-teman, hari ini gue mau unboxing sesuatu yang spesial banget Karena ini ada suatu kiriman dari Playstation Well, terima kasih sekali lagi kepada Playstation Sudah 3 tahun ya berturut-turut memberikan MiawAu sesuatu Terima kasih banyak atas supportnya Playstation By the way, ini bukan video endorse Tapi lebih ke arah video yang ingin gue bikin Karena rasa terima kasih gue setiap tahunnya Playstation mau support Youtube channel MiawAu Dan juga sekarang meot ya teman-teman Makanya gue postingnya di meot aja gitu loh Supaya kalian juga bisa melihat isi di dalam box yang satu ini Apakah ada Playstation 5? Nggak mungkin kayaknya ya teman-teman Karena belum keluar, baru sticknya doang kelihatan Playstation 5-nya tidak kelihatan teman-temanku sekalian Yaudah, kalian udah penasaran? Gue juga penasaran teman-teman karena ini masih disegel Kalian lihat tuh, masih disegel Boom, semuanya masih disegel Jadi yuk, mari kita buka Isinya apa ya? Kalau nggak salah, tahun kemarin itu isinya stick Yang dimana warna pink Gue masih ada teman-teman, masih gue simpen Dan juga beberapa aksesoris Kalau nggak salah, salah satunya adalah Baju ini Baju Monster Hunter Atau Monster Hunter ini gue beli sendiri ya Saya lupa ya teman-teman Karena sudah tahun lalu dan gue nggak bikin videonya Jadi gue nggak bisa ingat Yaudah, guys Yuk, mari kita buka Wih, sudah ada cutter nih guys Kita buka dengan pelan-pelan Wah, ini sayang banget Tapi ada logo Playstation-nya gitu loh Yah, mau gimana lagi lah Yaudah, gue buka dulu ya Sebentar Wow, keren sekali boxnya Luar biasa sekali Playstation Kali ini niat sekali teman-teman Pemberian dari Playstation Dan kalau misalnya kalian lihat Wah, boxnya kayak rapi banget Dari kayu By the way, gue juga suka kayu loh teman-teman Jadi, kalau misalnya rumah gue udah jadi tuh Rata-rata furniture gue akan berelemen kayu Karena saya suka kayu Oke, teman-teman Gue rapiin terlebih dahulu Sebentar Jadi, seperti inilah teman-teman Box dari Playstation Gue juga belum buka Dan gue belum tahu teman-teman isinya apa aja Kalau misalnya kalian mau lihat Beuh, tutupnya aja udah keren banget Ada logo emboss Playstation Dan yuk kita cek Di dalamnya ada apa Ada Kata-kata teman-teman Yang dimana mereka akan launching Final Fantasy 7 Remake Di tanggal 10 April 2020 Dan juga The Last of Us Part 2 Di 29 Mei 2020 Kan tapi Last of Us kayaknya delay deh teman-teman Tapi semua aja enggak ya Kita doakan saja Terus ada Ghost of Tsuhima Kalau salah maaf Di tanggal 26 Juni 2020 Dan Cyberpunk Di 17 September Dan semoga aja Tidak delay ya teman-temanku sekalian Saya menunggu Game-game dari Playstation Yang pastinya akan keren-keren Alright Thank you very much Playstation Dan barang pertamanya Akan kita lihat Ada sebuah sling bag Tas guys Wow Wah keren loh Tasnya keren guys Ghost of Tsushima Oh ini salah satu merchandise Dari Ghost of Tsushima Baiklah kalau gitu Kayaknya gue pengen main juga sih Ya Mioh Oks sendiri kan Jarang banget guys Bermain game-game genre samurai Kalau gak salah Gameplay Ghost of Tsushima itu Bertemakan samurai Hampir sama kayak Apa ya Sekiro atau apalah Gue sendiri lupa sih teman-teman Kalau salah Mohon di Benerin aja ya Gue lihat Di dalamnya tidak ada apa-apa ya Cuma ada Kertas doang Tapi tasnya keren Gue pengen pake Nanti suatu saat nanti Oke Kita lanjut lagi Wih Ada satu barang yang gue mau Tara Ada kaktus Dari Final Fantasy 7 guys Namanya Tunggu Gue lupa Sabar Saya lupa Oh tidak Oh kaktuar Ya Betul sekali Namanya kaktuar Wih Lucu banget Semoga aja Autofocusnya Nangkep ya guys Ini keren banget Oke Kita lihat lagi ya teman-teman Ada apa lagi disini Ada kaos Cyberpunk Mantap Jadi ini merchandise-merchandise Dari game-game Yang di mention tadi ya Ada Final Fantasy Ghost of Tsushima Cyberpunk Dan untungnya Dikasihnya M Jadi bisa gue pake nih Mantap Terus ada lagi Topi Topi apa nih Wow The Last of Us Topinya Ada tulisan The Last of Us Disini guys Semoga aja Fokusnya ada ya Karena gue shooting sendiri Setidak ada yang membantu Jadi kadang-kadang Kalau misalnya tidak keliatan Autofocusnya Maafkan saya Yang saya deketin deh Siapa tau aja Lebih fokus ya Wow Oke Dan biasanya Kalau misalnya gue pake topi Yang ininya flat Kayaknya gak terlalu cocok Ya teman-teman Makanya gue selalu Pake topi tuh Yang ininya Agak cekung ke bawah Karena Jenis muka saya Oke kita pake aja Teman-teman Terus Ada dua item lagi Yang tersisa Disini Yang pertama Ini apa nih Stress controller Waduh Oh Squisy Ya ampun Kayak squishy gitu loh guys Stress controller Tuh kalian liat tuh guys Jadi bisa kalian pencet-pencet Benyek-benyek Kayak squishy Atau jangan-jangan Ini juga Squisy By the way Ini official license product ya Oke terima kasih banyak Jadi teman-teman Kalau misalnya lagi di jalan Kangen main playstation Bawa-bawa ini aja Terus pencet-pencet Hmm Jadi kangen saya Sama playstation saya Oke guys Kita liat lagi Nah Ini dia nih Yang gue cari-cari Teman-teman Bisa jadi pajangan gue Entah di komputer Atau enggak Di Setup baru gue Nanti ya Teman-teman Ini adalah LED Lights Yang ada kotak Segitiga Bulet Dan juga X Wih Nanti gue coba juga ya Abis deh Ya Sudah abis Apa biasanya Gue tiap tahun itu Dikasih Playstation Plus Tapi kali ini Tidak dikasih Playstation Plus Harus beli sendiri Sepertinya ya Tidak apa-apa Ini juga sudah puas Sekali Playstation Terima kasih banyak Saya apa bersyukur-bersyukur Aja ya Oke guys Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Barang yang dikirim oleh Playstation Nah barang manakah Yang paling gue favorit Yang pertama Antara ini dua sih Oh salah Enem Gue udah pake Jadi gue lupa ya Jadi ada enam barang Yang dikirim oleh Playstation Kayaknya yang paling gue suka Ini deh Jadi ini akan menjadi Pajangan di Kamar gue Ya Ama Kalau misalnya ada video-video Bisa aja ini akan menjadi Pajangan gue guys Terus yang kedua Ini Yang ketiga Tas Yang keempat Topi Karena gue suka Last of Us Dan yang kelima Baju Dan yang keenam Squeezy Well Sebenarnya gue suka Mainin sesuatu Di tangan gue Tapi kayaknya bukan Squeezy ini deh Tapi gapapa I like it Terima kasih banyak Playstation sekali lagi Dan Sudah deh guys Video unboxingnya Sampai disitu deh Simple sekali ya Keren Oh iya Gue mau kasih tunjuk ini Sabar Oke 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 Sabar sabar Gue bersih-bersih Terlebih dahulu Dan kalau gak salah ya Teman-teman Ini LED-nya itu Dijual terpisah Jadi kalau misalnya Kalian suka dengan LED ini Dan pengen beli Kalau gak salah Di beberapa toko Atau gak Di toko-toko online Itu ada Nah Seperti inilah Teman-teman Cuman Sepertinya saya butuh Kepala chargernya Guys Jadi Sebentar ya Saya cek terlebih dahulu Kepala chargernya Ada dimana Tapi ini cukup detail sih Gimana guys Nih Supaya muka gue Juga fokus kesini Segitiga Bullet X Kotak Wih Bagaimana kah Nyalanya Sementar Oke Udah gue colok Teman-teman Kita lihat Apakah nyala Wuuu Nyala Mantep Mantep Jadi setau gue Juga ada beberapa mode ya Selain mode yang ini Teman-teman Nah Ini kotak Terus segitiganya Mulai nyala Terus nanti kotaknya Mulai meredup Terus Bulletnya nyala Wih Abis itu Bulletnya nyala Segitiganya meredup Wih Sesuai komen gue ya X-nya nyala Seperti itu teman-teman Dan Mode selanjutnya Wih Mode party 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 Wuh Ngikutin Suara Gue Ih Bener loh Guys Ini ngikutin suara gue Jadi kalau semakin gue cepat ngomong Akan semakin cepat juga dia berpindah Mantep Wah Keren sekali Playstation Terima kasih banyak Kalian sudah memberikan Merchandise-merchandise yang luar biasa Dan semoga aja Tahun depan Gue juga tetap diberikan ya Diinget terus ya Playstation ya Soalnya Barang-barang saya juga Kebanyakan Sony Kayak kamera saya Sony Aduh Udah udah Guys Sampai disini aja Dan Seperti yang gue bilang Barang yang paling gue favoritin Adalah ini Karena dia bisa nyala-nyala Dan Bisa menjadi pajangan gue So Terima kasih banyak Kepada playstation Sampai disini terlebih dahulu Untuk video unboxing Dari playstation Terima kasih banyak Dan Menurut kalian gimana Video-video unboxing begini Kalian ingin liat terus-menerus Atau Ya sekali-sekali aja lah Soalnya Soalnya Gue masih ada banyak barang Sebenarnya Yang bisa gue unboxing Karena Kayak Apa Collector edition-nya Death Stranding Terus Gue masih ada Collector edition-nya Final Fantasy 7 Remake Yang belum gue buka Terus Masih ada Statue-statue Yang pengen gue kasih tunjuk Juga ke kalian semua Karena statue-statuenya Itu keren-keren Oke Kalau misalnya kalian menginginkan Dan kalian Comment di bawah Teman-teman Kalau mau video-video unboxing gue Yang lainnya lagi Jangan lupa ya Untuk kasih like Atau enggak Comment di bawah Alright Sampai disini terlebih dahulu Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Dan kita Akan bertemu lagi Di next video Dadah semuanya Gak usah pau ya Ini bukan channel MiawAug Udah Dadah aja ya Dadah semuanya Bye